Hai guys jangan lupa like dan subscribe channel Pak Azrul Anwar Oficial Halo kembali lagi dengan saya Pak Azrul ya Kali ini Pak Azrul ingin mengangkat konten tentang seorang motivator ya Salah satunya guru kita sendiri Nah yaitu adalah Pak Elwiono Bagi yang sedang diajar oleh Pak Elwiono Nah ternyata ada kisah yang menarik yang ingin kita dengarkan bersama-sama ya Seperti apa? Baik Nah selamat pagi Pak Elwiono Selamat pagi Pak Azrul Oke suaranya nanti agak dikeraskan Pak ya Siap Anak-anak terdengar Nah saya ini ingin berbincang-bincang tentang Pak Elwiono Saya tertarik tentang kisah Pak Elwiono Tapi kan ini belum divideokan ya Saya juga belum cuma cerita singkat saja tentang Pak Elwiono ini katanya dulunya itu pengusaha percetakan ya Nah saya yang saya tanyakan ini Pak Elwiono ya Asal-mu asalnya itu Pak Elwiono ini Kelihatan berapa dulu Pak Elwiono? Saya lahir ke Muka Bumi Iya Ini kurang lebih 56 tahun yang lalu Wih 56 tahun yang lalu Tanggal 9 Desember kemarin Pertempatan saya Lantar Berhari jadi Berarti 9 Desember tahun berapa Pak? 1964 1964 Waduh Cukup tua saya sudah Tapi masih kelihatan seperti anak muda ya Iya kalau seperti ini memang Kayaknya setengah seperti ini Oke 1964 Ayah saya 1966 Tapi sudah kelihatan tua Pak Oh iya Jendengah masih kelihatan muda Apa sih Pak Rahasianya kok bisa muda? Ini sebelum ke itu ya Ke apa namanya Kisah sukses Di balik kesuksesan Bapak Kok bisa muda begini? Apa? Yang di dalam pikiran Bapak Mungkin anak-anak biar mengikuti jejak Bapak Kalau tua biar gak tua-tua Memen Ya kalau Berpikir ya standar-standar saja Oh gitu Sekiranya tidak berkemampuan untuk menyelesaikan Ya sudah ditinggal Gak usah diselesaikan Oh gak usah diselesaikan Jadi pikirannya itu simple saja ya Apa yang ingin diinginkan sekarang dilakukan Pokoknya hal-hal yang positif Oh gitu Kemudian Kemudian sering mendoakan Oh sering mendoakan Mendoakan orang-orang Oh Insya Allah itu mendoakan Kalau saya itu Punya anak didik ya Saya doakan anak-anak didik Oh gitu Barokah dari Mendoakan Saya oleh Allah itu diberikan Awet muda Awet muda Oh gitu aja ya Pak ya Iya Saya doakan aja ya Bapak lahirnya ini Dimana Pak? Dulunya Saya lahir di Purworejo Jawa Tengah Oh asli Jawa Tengah ya Ternyata Pak Elbiono ini Asli Jawa Tengah Lahir di situ Kecil juga di situ ya Sampai usia remaja Jadi Remaja usia remaja Sampai usia berapa? Usia 20 Usia 20 tahun Di Jawa Tengah Iya Oh Di Jawa Tengah saya dulu Sekolahnya Dari SD SMP Sampai SPG ya Kalau sekarang sudah Nggak ada SPG SPG itu Sekolah Pendidikan Guru Oh Jadi singkatan SPG itu Sekolah Pendidikan Guru Jadi setelah Jadi setelah SMP Langsung SPG Iya Oh Kalau kita kan SMP SMA SMK Ini ada yang namanya SPG Bapak Langsung masuk ke jurusan SPG Berarti Bapak sudah niatan Dari pijat Sudah ingin menjadi guru Siap Begitu kira-kira Karena orang tua Saya berharap Saya menjadi guru Sehingga saya bisa Hidup di desa Bersama orang tua saya Tetapi di desa Waktu itu Yang mengambil SPG Sedikit kah Atau mas Banyak Di kampung saya Ada kurang lebih Ada Sembilan Orang Yang Bisa SPG SPG Dari Satu kampung Itu ya Jadi Lumayan ketertarikannya Itu banyak ya Banyak Lumayan ya Dan rata-rata Jadi Guru semuanya Di luar Daerahnya Mas Kemudian Bapak itu Tertarik menjadi guru Bahasa Indonesia Kenapa Enggak Jadi guru Matematika Atau guru sejarah Atau guru Ibah Kok tertarik Guru bahasa Indonesia Pertimbangannya Dulu sederhana Banget Karena Rata-rata Sesuai Sudah belajar Sesat TK Sampai Di SMA Itu sebagai Mata pelajaran Yang Wajib Diiputi Semuanya Ternyata Nilainya Kok masih Jelek-jelek Rahasianya Apa sih Kok nilainya Bagus Bahasa Indonesia Kok tidak Bahasa bagus Oh Bapak termotivasi Disitu Oh Gitu Akhirnya Bapak Termotivasi Pengen ngambil Bahasa Indonesia Iya betul Bahasa Indonesia Itu susah Kadang anak-anak Yang mungkin Yang sedang menonton Saya sendiri Kadang bingung Kalimatnya Buahnya Terus Ide porok Ide pokok Nya adalah Kalimat Anirnya ketiga Adalah Saya baca lagi Itu rahasianya Gimana Supaya bisa jawab Cepat Ada rahasianya Pak ya Dalam Proses Soal Itu memang Harus Dilihat Dari Persoalannya Dulu Soal ini Maunya Apa Kalau nanti Titiknya Pada Poinnya Pada Indikator Bahwa Disitu Harus Menyimpulkan Bacaan Oh berarti Nanti Saya akan Menyimpulkan Bacaan Itu Maka Dibaca Secara Keseluruhan Ketika Akan Menemukan Arahnya Soal Itu Untuk Menemukan Kalimat Utama Nah Dibaca Nanti Diingat-ingat Di dalam Proses Membaca Nanti Ada Kalimat Utamanya Disini Jadi Dibaca Soalnya Soalnya Maunya Soalnya Maunya Gimana Baru Kita Baca Kalimat Kalimat Soal Cerita Panjang Biasanya Kan Anak-anak Membaca Ceritanya Dulu Baru Soal Ini Enggak Kalau Triknya Menurut Pak Elwiono Soalnya Dibaca Dulu Baru Dibaca Kalimat Bacaannya Itu Tadi Seperti Itu Ya Baik Pak Setelah Itu Saya Melanjutkan Jadi Bapak SD SMP SPG Di Jawa Tengah Kemudian Mau Jadi PNS Itu Lolos Langsung Ya Saya Mas Tidaknya Sekali Datuk PNS Itu Tidak Mudah Berbalik Oke Ingin Tahu Kelanjutannya See you Sukses Terus Asrul Ammar Official Tidak